Hari pertama vaksinasi COVID-19 di Garut ini, sejumlah unsur pimpinan daerah gagal menerima vaksin, termasuk Bupati Garut Rudi Gunawan. Dirinya tidak bisa menerima vaksin karena dinyatakan tidak lolos akibat gula darahnya tinggi. Selain Bupati Garut, sejumlah unsur pimpinan daerah lainnya juga tidak bisa menerima vaksin COVID-19. Di antaranya Komandan Kodim 0611 Garut, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, dan Ketua DPRD. Komandan Kodim 0611 Garut dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut tidak bisa menerima vaksin COVID-19 karena diketahui sebelumnya sempat terpapar virus corona. Sedangkan Kapolres Garut dan Kepala DPRD Garut tidak bisa divaksinasi karena kondisi kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Di antara unsur pimpinan daerah yang bisa divaksinasi, hanyalah Wakil Bupati Helmi Budiman dan Kepala Pengadilan Negeri Garut. Setidaknya ada delapan orang lainnya yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Mereka yang mendapatkan vaksinasi berasal dari sejumlah kalangan, mulai tokoh agama, pemuda, hingga perwakilan pengusaha di Kabupaten Garut. Bupati Garut memastikan bahwa vaksinator yang bertugas terlatih dan mengajak masyarakat agar tidak takut divaksinasi. Tim Kelompok Kerja Vaksinasi COVID-19 mengatakan bahwa di Kabupaten Garut mulai dilakukan vaksin, yang kick-off-nya dimulai oleh pejabat publik dan perwakilan berbagai elemen, dan serentak diikuti oleh puluhan puskesmas dan rumah sakit yang dihususkan bagi tenaga kesehatan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat Kompas TV, Garut, Jawa Barat